salam sidang jemaah Tuhan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini kita merasakan kasihan kepada Tuhan bukan karena kekuatan kita tapi karena kebaikan Tuhan kita bersyukur kita masuk dalam renungan kita bersiapkan hatinya namun sebelumnya kita menguji Tuhan kita katakan kepada Tuhan Tuhan aku rindu Tuhan aku rindu Tuhan aku siap penuhi aku dengan rohmu ku rindu ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus amin firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 demikian firman Tuhan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman kerajaan Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya dimanakah dia keraja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka dimana Mesias akan dilahirkan mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Judea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi dan engkau Bethlehem tanah Yahuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintah Yahuda karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia setelah mendengar kata-kata raja itu perangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan murah dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodis maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain demikianlah firman Tuhan tema kita pada hari ini adalah mari belajar dari orang majus saudara yang terkasih pada tahun 2016 ada pohon natal termahal di Abu Dhabi senilai 99 miliar jika dirupiahkan pohon setinggi 13 meter ini ada di hotel Emirates dan hiasi 131 ornamen yang dilapisi emas dan batu berharga seperti berlian dan safir untuk pengamanan ditempatkan beberapa penjaga dan kamera CCTV orang merayakan natal secara begitu mengisankan dengan menempatkan dan menjaga sesuatu yang mewah namun apakah mereka tahu bagaimana menjaga hati mereka saat kala Kristus hadir ke dunia ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari orang majus yang jemaat Tuhan yang pertama para majus memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus dalam hidup bintang yang yang dilihat adalah tanda kelahiran seorang raja baru semangat baru pun muncul untuk menemukan perjalanan berjumpa dengan raja yang baru lahir itu perjalanan hidup yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh sekali selama Tuhan melelahkan dan penuh tantangan dan bahaya seorang terkasih medan yang sangat berat padang gurun tandus hutan mereka tempuh perjalanan yang berliku-liku penuh tantangan dan ancaman bahaya dapat saja di perjalanan hidup itu mereka mengalami banyak tantangan kekurangan makan minum sakit kelelahan tidur di tempat yang tidak layak namun mereka maju terus tanpa kenallah atau menyerah hingga tiba pada tujuan berjumpa dengan Yesus Sang Raja kedua yang dapat kita belajar dari orang majus adalah para orang majus menempuh perjalanan hidup dengan memperhatikan petunjuk dari Tuhan melihat bintang kemana arah bintang itulah arah perjalanan hidup tidak mengandalkan diri pengetahuan diri pengalaman tapi petunjuk Tuhan itu kunci mereka tiba pada tujuan hidup yakni berjumpa dengan Yesus tanpa berjalan seturut petunjuk yang menyata mereka tidak mereka akan tersesat dan tidak tiba pada tujuan hidup yang sesungguhnya selain terkasi melihat pada petunjuk itu yang memberi pengharapan akan suatu kepastian akan masa depan terus apalagi yang dapat kita pelajari dari orang majus yang ketiga para orang majus punya tekat yang kuat untuk sujud dan menyembah Tuhan dalam hidup perjumpaan mereka dengan Yesus dalam hidup tidaklah disiasiakan oleh para majus mereka sujud dan menyembah Yesus diri atau hidup dipersembahkan kepada Tuhan itulah tujuan perjalanan hidup yang sesungguhnya selang-jambah Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam hidup mereka bukan tipe orang-orang yang munafik dalam mencari dan menyembah Yesus sebagai sebagai Tuhan seperti Herodes yang berpura-pura munafik dia mau menyembah Tuhan padahal dia mau membunuh Yesus Herodes berusaha mencari dan menyembah Yesus dalam kemunafikan karena takut kehilangan kuasa kekuasaannya para majus adalah orang-orang yang berkomitmen kuat menyembah Yesus meskipun saat menjumpai Yesus antara harapan atau bayangan dan kenyataan berbanding terparik dalam benak bayangan para majus seorang raya tentu penuh dengan kemegahan dan kemewahan tinggal di istana megah berpakaian mewah dan dikelilingi para pengawal bayangan itu yang membuat mereka datang pertama di Yerusalem selagi suatu kola metropolitan dan daerah para elit pusat pemerintahan Raja Herodes kenyataannya sedang jemaat Tuhan sang raja itu lahir di Bethlehem Ephrata sebuah kota kecil diantara kaum-kaum Yehuda tidak di istana megah tapi di kandang ternak tidak berpakaian mewah tapi terbungkus lamping tidak di tempat tidur tapi palungan sebagai tempat tidurnya orang tuanya Yusuf dan Maria adalah rakyat jelata namun para majus ini tidak undur dari niat semula datang untuk dengan hati yang tulus menyembah Yesus sang raja yang lahir itu selanjutnya apa yang dapat kita pelajari di orang majus yang keempat para majus orang majus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan para orang majus tidak saja beri diri sujud menyembah tapi mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepada Tuhan pertama-tama mereka bukan buka hati kepada Tuhan dengan cara sujud menyembah dan kemudian mereka membuka harta mereka dengan cara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan seorang terkasih hidup dan apa yang ada pada mereka emas kemian dan mur diberikan kepada Tuhan mereka telah belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan persembahan ini menolong Yusuf dan Maria saat ada di Mesir persembahan mereka telah menolong kehidupan Maria dan Yusuf tapi juga terwujudnya rencana penjelamatan Allah semangat dan kerinduan berjumpa dengan Tuhan jalani hidup berdasarkan petunjuk Tuhan sujud menyembah kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan telah mendatangkan dampak besar jalan-jalan Tuhan atau upah bagi hidup orang-orang majus ini penulis Injil Matius mencatat upah itu Tuhan memberitahukan bagi mereka bahaya yang membinasakan dan membuka jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan hidup dari rencana-rencana jahat Herodes dia diperingatkan mereka diperingatkan melalui mimpi agar mereka mengambil jalan lain dan tidak kembali ke Yerusalem karena Herodes mau mencelakakan mereka ini kalau kita mengandalkan Tuhan inilah yang dapat kita pelajari dari orang majus di orang jemaat Tuhan saya kira percaya pelajaran ini membuka hati kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus ikhlas terima kasih Tuhan untuk periman Tuhan mengajari kami agar kami belajar sungguh-sungguh kami dapat belajar dari orang majus mereka datang dari jauh negeri jauh tetapi mereka tanpa lelah datang menyumbah kepada Tuhan kami mau seperti itu ya Tuhan jalan nama Tuhan ini kami berdoa amin ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan oh ku rindukan rohmu mengurapi saat ini terima kasih Terima kasih telah menonton